1 pasien covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Senin siang meninggal dunia pasien sempat dirawat di rumah sakit Cunyakdin melabuh karena mengalami gejala batuk dan gangguan lambung almarhum meninggal dunia dengan status positif covid-19 melalui hasil tes swab jenazah pasien langsung dimakamkan secara protokol kesehatan setelah disolatkan oleh warga dan keluarga di halaman mesjid jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum selain tim Satgas COVID-19 hanya beberapa anggota keluarga dan pimpinan agama setempat yang menyertai pemakaman jenazah prosesi pemakaman pun berlangsung cepat warga sekitar menyaksikan dari jauh pemakaman jenazah pasien covid-19 ini jurubicara Satgas penanganan covid-19 Aceh Barat Amril Nutihar mengatakan dengan meninggalnya pasien tersebut maka sudah tiga warga Aceh Barat yang meninggal dunia terkonfirmasi covid-19 secara keseluruhan jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Aceh Barat ada 34 orang 8 orang dinyatakan sembuh dan selebihnya masih dalam perawatan kini petugas sedang mendata warga dan keluarga yang sempat kontak erat dengan almarhum mereka akan dilakukan rapid test jika ada yang reaktif maka akan segera dilakukan uji swab Satgas covid-19 dan pemerintah Aceh Barat meminta warga lebih waspada dan meningkatkan protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker jaga jarak dan mencuci tangan ini menjadi penting guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat terima kasih terima kasih terima kasih